Makanya di malam nih susakban, nanti bibu-sibu sekalian jangan lupa amalin nih bacaannya Yang diajarkan, yang dilakukan oleh para guru-guru kita Kabarnya ini diajarkan dari Nabi Muhammad Sebab para sahabat ngamalin, para tabiin ngamalin, para ulama-ulama sepanjang zaman ngamalin bu Saya belajar dulu di Indonesia 8 tahun sebelum saya lanjutkan ke luar negeri Nah itu ibu-sibu sekalian, semua tuh ulama-ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Ngajarin sama semua dah, malam nih susakban, baca yasin 3 kali Udah ibu ikutan ulama aja, daripada ikutan yang gak jelas tuh bu Baca yasin malam nih susakban, bid'ah Bid'ah tuh gimana? Bid'ah tuh dolalah Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah adalah sesat Wa kullu dolalatin binar, semua kesesatan membawa neraka Maksud kamu orang baca yasin masuk neraka gitu? Nah ini kan rada gak enak dipikir ya Rada gak pas gitu otak kita mikirnya Jadi maksud kamu orang baca yasin malam nih susakban sesat Terus kalau sesat masuk neraka Berapa banyak orang-orang dimana-mana baca kalau malam nih susakban yasin 3 kali Dan Nabi Muhammad telah mengatakan Lantaj dami umati ala bolalah Umatku ini gak akan pernah sepakat dalam kesesatan Nabi itu yang bilang, umat saya gak bakalan Sepakat dalam kesesatan tuh gak ada ceritanya Nah ini menurut saya, baca yasin 3 kali Dimalam nih susakban itu adalah sesuatu yang disepakati oleh umat Bukan hanya di Indonesia Jadi kalau ada yang bilang, itu tuh budayanya orang Indonesia Mainnya kurang jauh Mainnya kurang jauh tuh butuh, suruh pergi tuh Ke Yemen, suruh pergi tuh Abib Zain bin Smith di Madinah ngajarin Ibu ya, suruh pergi tuh Syahid Maliki di Mekah ngajarin Ulama-ulama ngamalin Ibu-ibu sekalian suruh pergi ke Syekh Ramadan Al-Buti Ibu ya, di Syria ngajarin Pergi tuh ke Mesir, diajarin Semua pada ngamalin kok Nah kamu gak ngamalin ya Ikutan siapa gitu kan Nah insya Allah bisa kita amalin ibu ya Apalagi menyangkut urusan sama nasib Kata Nabi Muhammad alaihi salallahu alaihi salam Allah akan menunjukkan rahmat Menurunkan rahmat anugerah kasih sayangnya Pada malam nisuh syaban Dengannya, dengan kasih sayang tersebut Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang mu'min Kecuali Yang gak dapat ampunan siapa? Al-Mushrik Orang yang menyembah selain Allah Wal-Mushahin Dan orang yang hatinya terdapat kebencian terhadap Dendam terhadap salah satu dari hamba Allah yang beriman Nah ini, kesian nih Dua orang tersebut nih Gak bisa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisuh syaban Semoga kita terhindar darinya insya Allah Amin Baca yasin yang pertama Niat panjang umur dalam ha'at Baca yasin yang kedua Niat rizki Lohir batin Rizkinya badan Rizkinya akal Rizkinya hati Kemudian, oh ini yang paling penting Paling penting nih Bergantung dengannya Nasibmu di akhirat Minta agar dimatikan Di waktunya nanti Dalam keadaan Husnul Khotim Karena Sampai jumpa di video selanjutnya